Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teknik jahitan kusing sutur Teknik jahitan ini biasanya digunakan untuk menutup organ-organ berongga seperti lumen usus, uterus, ataupun bladder atau kantong kencing Jadi di awal ini kita lakukan jahitan simple terputus atau simple interrupted di bagian atas insisi, tepat di bagian atas insisi Jadi ini mempenetrasi bagian submukosa saja tapi tidak mempenetrasi sampai ke lumen atau bagian dalam organ Jadi ini merupakan teknik jahitan inverting atau teknik jahitan membalikkan organ serosa dari organ itu sendiri Jadi nanti organ itu akan yang di awalnya lurus itu membalik ke dalam sehingga jahitan tidak akan terlihat Nah cuman memang pada saat demonstrasi kali ini memang agak sulit melakukannya karena bahan dari media plastik ini agak keras ya jadi tidak bisa terbalik Namun bisa dilihat di atas bahwa teknik jahitannya simple seperti jadi dia itu paralel atau horizontal dengan luka insisinya seperti di atas pastikan tidak sampai menembus lumen atau rongga dari organ tersebut kita hanya menembusnya sampai submukosa saja seperti di video lakukan itu dari satu sisi ke sisi yang lain sampai selesai dan pada akhirnya kita lakukan simpul di tepat juga di bawah insisi agar benar-benar tertutup organ yang berongga ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik itu saja dari saya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua apabila teman-teman ingin mendapatkan video serupa bisa di cek channel ini karena saya banyak membagikan teknik-teknik jahitan juga bukan hanya casing sutur ini tapi juga simple continuous matras dan lain-lain terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!